Salam Solidaritas Sejak zaman penjajah, ulama NU secara konsisten melawan penjajah Hingga Ro'is Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Ash'ari dipenjara oleh Jepang Pada persiapan kemerdekaan, NU turut serta dalam keanggotaan Dokuritsu Zombie Susakai atau BPUPKI NU melalui Kiai Haji Wahid Hashim juga ikut menjadi Panitia IX dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Kiai Haji Wahid Hashim ikut menyetujui perubahan frasa dalam piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa Sis dan Bro, pada saat tentara sekutu masuk ke Surabaya Kiai Haji Hashim Ash'ari menyerukan resolusi jihad yang mewajibkan seluruh rakyat Indonesia mengusir pasukan sekutu Seruan ini disambut oleh para santri dengan berbondong-bondong menuju Surabaya hingga terjadi perang 10 November Di era kemerdekaan, di saat banyak pemberontaan terjadi Mulai dari pemberontaan PKI, DITII, PRRI, Pesmersta, dan lain-lain NU menyepakati Presiden Republik Indonesia adalah Waliul Amrid Barul Ribis Syaukah Atau pemegang otoritas yang bersifat sementara dengan kekuasaan penuh Begitu pula dalam Muktamar Situbondo tahun 1984 NU menjadi organisasi Islam pertama yang menerima asas tunggal Pancasila NU juga menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final dari negara Indonesia NU merumuskan trilogi Uhuah yang terdiri dari Uhuah Islamiyah atau Persatuan Umat Islam Uhuah Watoniyah atau Persatuan Kebangsaan Dan Uhuah Insaniah atau Persatuan Kemanusiaan Mereka yang bukan temanmu dalam iman adalah temanmu dalam kebangsaan Mereka yang bukan temanmu dalam kebangsaan adalah temanmu dalam kemanusiaan Selamat merayakan satu abad kelahiran Keluarga besar Partai Solidaritas Indonesia Mengucapkan terima kasih Nahdatul Ulama